Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Muslimin Rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab sahih Bukhari, karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab kelima bab ke sembilan Pada bab ke sembilan ini, Imam Bukhari menuliskan Bolehkah orang Junuk memasukkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya Jika tidak ada najis pada tangannya selain keadaannya yang masih Junuk Al-Muslimin Rahimahumullah Maksudnya begini Kita itu Junuk Misalnya habis berhubungan suami istri Atau habis mimpi atau lainnya ya Kita Junuk Nah, kita sedang Junuk ini boleh tidak memasukkan tangan kita ke dalam bejana Atau ke dalam ember yang berisi air Jawabannya boleh Tidak masalah Kalau tangan kita tidak ada najisnya Tidak ada tayi ayamnya, tidak ada kotoran Kalau kita tangan bersih dimasukkan ke dalam air, di dalam ember, di dalam bejana Maka tidak ada masalah Maksudnya tidak ada masalah Kita memasukkannya, hukumnya, statusnya boleh Kemudian airnya pun tetap seperti kondisi awal Tidak mempengaruhi, tidak menjadi air mustahamal Atau menjadi air mustahamal Jelas ya Nah, kemudian Imam Bukhadi juga menambahkan Ibn Umar dan Al-Bara bin Aziz memasukkan tangan mereka ke dalam air untuk bersuci tanpa mencuci-nya terlebih dahulu Kemudian mereka berwubu Ibn Umar dan Ibn Abbas berpendapat bahwa tidak ada masalah dengan persikan air pada saat mandi junuh Nah, itu kan tadi yang pertama Imam Bukhadi menuliskan bahwa Ada orang junuh, tangannya bersih, dimasukkan ke dalam ember yang ada airnya boleh tidak Jawabannya boleh Status airnya tetap tidak berubah Lalu Imam Bukhadi yang kedua menuliskan bahwa Ibn Umar dan Al-Bara bin Aziz memasukkan tangannya ke air yang suci Kemudian dia berwudu dengan air tersebut Artinya memasukkan tangan yang bersih ke air yang suci Hukumnya boleh, status airnya tidak berubah dan boleh digunakan untuk berwudu atau bersuci Yang ketiga, Imam Bukhari menuliskan Walam Yaro Ibn Umar dan Ibn Abbas Bahasannya menurut Ibn Umar dan Ibn Abbas Tidak masalah percikan air saat mandi junuh Jadi saat mandi junuh terkadangkan air kita ada yang memercik Tanpa kita bisa kendalikan terhadap air yang sedang kita pakai itu tidak masalah Jadi saya kira jelas ya Nah mana hadisnya? Nah sekarang coba mari kita baca hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari Di sini Imam Bukhari menuliskan hadis nomor 261 Haddasana Abdullah bin Maslamah Haddasana akhlahu nganil kosini ngana isyata kolaj Kuntu afdasilu ana wa nabiyu sallallahu alaihi wasallam Min ina in wahidin tahtaliku aidi nabihi Sayyidina Aisyah Aisyah mengatakan Aku pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam satu percana Tangan kami saling bergantian menciduk air ke dalamnya Ini salah satu lagi Bahwa Sayyidina Aisyah itu pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wadahnya satu Kemudian mengambil air itu bergantian Sayyidina Aisyah mengambil Rasulullah mengambil Dengan kata lain Memasukkan air yang apa Tangan yang bersih ke dalam bejana Itu gak masalah Atau Percikan air yang tidak bisa kita kendalikan ketika manijur Itu juga gak masalah Tentu disini banyak perbedaan pendapat yang terjadi Pendapat kurama Dan pendapat Imam Bukhari Seperti pada judul bag itu sudah sangat jelas Kemudian Imam Bukhari juga menuliskan hadis nomor 262 Haddasana musaddadu kola Haddasana hamad Ngan isham Ngan abihi Ngan aisyat takolat Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza iqtasala Minal jarabati Kekosala iya dahu Disini Siti Aisyah mengatakan Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apabila mandi junuh Bila mencuti tangannya terlebih dahulu Jadi tangannya beliau cuci sebelum mandi Lalu pada hadis berikutnya Itu hadis nomor 263 disebutkan Haddasana abul walid Kola haddasana su'abah Ngan abibakrin Ngan aisyat takolat Kuntu akutasiru Anak wa nabiyu sallallahu alaihi wasallam Min inain wahidin Min jalabatin Nah disini Siti Aisyah kembali Terkata bahwa Aku pernah mandi Junuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari wadah yang satu Tidak ada satu Akhirnya satu Kemudian digunakan Untuk mandi junuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Atasnya Aisyah Lalu pada hadis berikutnya Dituliskan Yaitu hadis nomor 264 Haddasana abul walid Kola haddasana su'abah Ngan abdillah bin abdillah bin jabber Kola samitu anas bin malik Yakulukana nabiyu sallallahu alaihi wasallam Wal maratu min nisaihi Yaktasirani min inain wahidin Zadamuslim wa waham Ngan su'abah bin arjana badi Nah disini Anas bin malik Mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Bersama istri beliau Itu mandi junuh bersama Dalam satu wadah Dia menggunakan air yang dalam satu wadah Nah itulah beberapa hadis Tentang bolehnya memasukkan tangan Kedalam wadah air Meskipun kita dalam kondisi berjunuh Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Lihat sahabat-sahabat ini Rabbana taqobban minna Innaka antas sami'ul alim Watub alayna Innaka antas tawabur rahim Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagiru kawatubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhubarakatuh selamat menikmati